Hai Nogok Permisah dan di kesempatan pagi hari ini kami mau berangkat mau berangkat servis tapi mobilnya mogok tidak bisa hidup jadi ini saya setar ini saya setar seperti ini ya ini sudah kita hidupkan indikator sudah menyala di kata raki dan oli dan sekarang mau kita setar ini bensinnya pompa bensinnya juga bus hidup begetar tapi saat kita stater tiba-tiba tidak bisa teman-teman ya dan ini sangat mengganggu sekali apabila kita posisi di jalan atau di pom bensin ribet ya apabila tiba-tiba mobil kita mati jadi solusinya teman-temannya saya saya kasih tahu bagaimana cara ngatasi apabila mobil tiba-tiba di start ya semuanya indikator semuanya normal rating semuanya hidup ya semuanya hidup nyala semuanya bel bel hidup lap kaca lap kaca hidup ya semuanya hidup normal cuman ini staternya saja tidak bisa hidup jadi ini solusinya kita cek ada tegangan tegangan keluar ya tegangan keluar yang menuju ke relay bagian belakang yang bagian stater itu ada relay apakah relaynya tidak fungsi atau memang ada gendala dari sini kita pokoknya kita cari saja ayo kita cari sama-sama teman-teman dimana penyakitnya mobil ini tiba-tiba di stater tidak hidup mari kita jadi saya langsung turun dari mobil ini mobil tua tahun 2003 jadi kita harus jeli bisa ngatasi sendiri apabila ada permasalahannya kita akan matikan dulu sekarang kita akan bongkar relay tapi kita siapkan apometer ya kita siapkan apometer untuk cek tegangan kita jadi alat saya tuh lengkap disini namanya masalahnya mau service jadi service itu kalau tidak lengkap alatnya ya tidak bisa service saya cari dulu alatnya ada dimana oke sudah aku siapkan ini apometer ini dan sekarang kita buka bagian dekat stater disini nanti kita kita cek tegangan ya kita buka nanti ini karet nanti ini banyak daun ya masalahnya saya pakai di bawah daun nah ini ada relay disini teman-teman ini relay ini kita cek saja jari relay disini ada tegangan atau tidak dan ini kita lepas saja cucukkan disini nah disini ya ini ada soket yang menuju ke relay ini sekun ya sekun kita tes dulu ini kita akan nyalakan dulu kita siapkan apometernya kita siap dulu jadi kalau punya mobil harus punya ini ya tester ya tapi kalau nggak punya tester mudah saja gunakan lampu ini mau saya contohkan menggunakan lampu ini untuk untuk yang harus menggunakan lampu saja untuk daruratnya lampu rating ya lampu sen bisa untuk pengetesan tapi kalau punya apometer ya tidak apa-apa sih pakai apometernya sebetulnya lebih mudah lampu kalau lampu kita pasang pasti nyala ya saat kita stater jadi ini kita siapkan apometernya sekarang saya akan coba stater jadi salah satu ground disini kita selipkan di ground aki sini saja atau di bodi bisa di mana yang mudah atau kita masukkan disini dulu kita coba konekkan dulu dari aki apakah sudah konek ground kita sudah konek ya 12 volt dan sekarang kita coba masukkan disini apakah ada strom yang masuk dan ini sekarang akan saya terstar dari depan saya akan mengintipnya jadi sudah kita sudah kita stater tidak ada tegangan yang masuk ya tidak ada tegangan yang masuk dan disini ada relai bantunya teman-teman ya ada relai kita taruh di sini ya di belakang cok kita bongkar dulu relai bantunya jadi relai bantu untuk mengonekan ada disini kita akan cek dulu ini kita pegang tegangan saja apakah dia ada bunyi cetik-cetik atau tidak saat kita atau kita langsung ukur tegangan dari atas saja ya dari tegangan dari kontak ini apakah ada atau tidak kita akan ukur disini jadi langsung kita ukur saja dari sini ya tetap saya tidak mengukur dari relai disitu karena tadi dari bawah sana sudah tidak hidup relai pun juga tidak bunyi ya berarti kalau relai tidak bunyi cetik gitu ya berarti dari sini nih ya teman-teman ya jadi disini untuk mengenali jalur dari dari kontak itu dari mana sih jalurnya dan di sini itu sudah ada kabel ya banyak kabel disini tentunya kalau masih pemula juga bingung di mana sih jalur kontak dan di mana jalur rating ayo lampusan dan lain-lain jadi yang banyak ini ada jalur rating lampu dan sebagainya jadi untuk jalur kontaknya ada disini teman-teman ini ada bungkusan disini bungkusan disini jadi kita tidak usah membongkar kontak kita ukur saja dari sini bungkusan ini nanti saya kasih tahu ya untuk kontak satu kontak dua masalahnya disini tuh ada tetik satu dan tetik ini dua dan tiga stater ya tiga disini stater stater harusnya hidup apabila kita stater ini seharusnya relai yang ada disini bunyi tik 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 seperti itu tapi ini tidak ada bunyi sama sekali relanya berarti ada permasalahan dari sini dan kita akan cek nanti apabila kita menemukan jalur kontak dari sini saya akan langsung sambung ke relai sana ya langsung saya sambung kabel mungkin jalur kabel ini ada yang bermasalah tapi kita cek dulu apakah ada tegangan yang keluar dari kabel ini ya kabel kontak ini ini kabelnya yang mana saya juga juga belum tahu nanti kita pelajari sama-sama kita cari sama-sama oke oke permisa sudah kita siapkan apometernya disini ya dan kita sudah ground kita hubungkan ke jalur kabel ground ya kita sambung ke jalur ground disana groundnya dan disini kita sekarang fokus di bagian plusnya ya dan kita cari plusnya disini di mana posisi titik plusnya dan apometernya sudah kita siapkan disini dan disini posisi off ya kita offkan dulu jadi kontak sudah posisi off disini kontaknya sudah kita offkan dan sekarang kita akan cari titiknya titik karena ini jalur aki sudah kita jamper ya menggunakan kabel disini sudah kita sabuk disini dengan disini ya tujuannya saya apa kita lebih mudah untuk pendeteksi dari ini misalnya tidak di jamper seperti ini bisa di jamper jalur akinya dari sini dimasukkan di jalurnya disini ya seperti itu ini kita ukur dari jalur yang ini posisi off ini pastinya ada yang on satu masalahnya disini sudah di jamper menggunakan kabel disambung ke kesini ini yang jalur dari inputnya dari aki dan disini dari kontak itu ada empat kabel ya jadi ada kontak satu kontak dua dan kontak tiga itu untuk starter dan disini untuk nolnya ya nolnya disini pasti ada stromnya 12 volt perhatikan apometernya menunjukkan 12 volt ini untuk yang lainnya belum ada tegangannya masalahnya belum di on kan kontaknya ya dan sekarang dan ini posisi on nya ya off nya disini tegangan yaitu di paling kanan paling atas ya kanan atas dan sekarang kita akan coba kita klik satu kali di kontaknya kita klik satu sekali ya seperti ini klik satu kali kita cari posisi kontak satunya ada di mana di titik mana tadi untuk off nya disini ya kalau off nya masih tetap ada tegangan sekarang masih ada dua tegangan disini ada disini tegangannya yang kedua tidak ada salah salah mungkin saya ya kita cari aja tegangan oh disini ya jadi untuk kontak kedua klik satu kali yaitu ada disini ya detik ini kontak pertama dan sekarang kontak ketiga ya tadi sudah kita klik satu kali sekarang klik dua kali kalau klik dua kali ini semuanya on mulai lampu rating dan lain sebagainya itu on ya semuanya on dan sekarang sudah kita klik dua kali kita cari di mana titiknya disini tadi disini kita cari ada disini ya jadi ini adalah kontak satu paling kiri sebelah kanan kontak dua paling kiri sebelah atas jadi kontak ketiga disini teman-teman setarnya ya dan sekarang saya akan taruh disini kita selipkan saja disini sekarang mau kita stater ya ada nggak tegangan keluar dari kontak ya kita akan coba stater kita untir perhatikan berarti dari kontak ada tegangan ya dari kontak ada tegangan nah ini seharusnya relanya bunyi bunyi cetik seperti itu tapi ini relanya tidak bunyi berarti jalur kabel dari sini itu ada yang tidak beres ya jadi ini saya akan singkat saja saya tidak mencari ini mungkin ya soket-soketnya ada yang kotor ya misalnya kita cari jalur soketnya disini pastinya ketemu nanti soketnya yang kotor tapi disini saya tidak mencari jalur soket jadi saya akan ini kita hubungkan seperti ini semuanya bunyi kita offkan dulu dan disini saya akan coba jemper langsung jemper saja menggunakan kabel ya tapi saya tidak juga tidak ada kabel ini tidak ada kabel juga mungkin ada kabel di karung di tas saja ya oke disini saya ada kabel bekas disini ini tadi coba kita cari di godang saya ketemu kabel ini dan saya akan coba jemper langsung ya langsung karelanya apakah menyala nanti mobil saya ini yang ini aja kayaknya kurang panjang pendek kita belas saja jadi dua seperti ini kita belas saja ini langsung kita jemper ini nanti langsung kita pasang permanen teman-teman ya masalahnya supaya nanti tidak masuk lagi saat di jalan masalahnya kita kalau mencari jalur keseluruhan jadi memakan waktu ini kita sambung aja kita kasih selongsong dulu jadi kita potong sisanya disini lalu kita pasang selongsong ya ini juga semuanya sambungan kabunya kita potong aja langsung sambungannya disini kita pasang selongsong seperti ini ya selongsong ini rapi untuk untuk solasi ya untuk menyelasi sabikan supaya tidak konsleting seperti ini kita pasang selongsong kita bakar ini selongsong bakar jadi apabila kita bakar dia akan berperut jadinya seperti ini ya rapat ya ini air pun tidak bisa masuk dan sekarang kita kupas bagian ujung-ujungnya bisa menggunakan korek atau bisa menggunakan gunting untuk mengupasnya dan sekarang dan sekarang kabu yang sudah kita kupas ini mau langsung kita jemper kita kita sambung di bagian kita sambung di bagian jalur kontak tadi langsung kita sambung ke jalur kontak ya tadi ingat jalur kontak itu sebelah kanan yang bawah jangan salah jadi menyambungnya saya simple saja saya tidak membongkar kabel disini jadi saya tidak membongkar kabel tadi jalur sini ya untuk kontaknya jadi kita urutkan saja jalur ini posisinya disini dimana disini jadi langsung kita masukkan saja disini disini ada sekun kita masukkan saja disini saya tidak mengupas kabelnya ya masalahnya nanti kalau mau memperbaiki kabel ya seperti ini saja jadi kita masukkan ke sekunnya disini atau soketnya disini kita masukkan soket baru kita tutup kembali hati-hati jangan sampai konslet ya masalah bahaya kalau konslet bisa jadi kebakaran jangan sampai ada serabut yang keluar nanti bisa juga konsleting jadi lebih rapinya ya potong saja disini tapi saya tidak mau terluka kabel saya dan sekarang kita akan tes kabel yang ini bekasnya memang saya gunakan untuk api disini kita buka saja dulu ini juga tidak bisa dipakai kita potong saja saya akan ukur dulu apakah sudah keluar kesini tegangannya kita bakar dulu ato 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 sekarang sekarang mau kita ukur apakah sudah ada tegangan disini sekarang mau coba kita stater ada tegangan ya ada tegangan ya dan sekarang kita kabel ini kita langsung sambungkan disini ya di jalur ini jalur relay disini kita sambungkan saja disini sebetulnya sudah kita pasang untuk saklar darurat ya ini misalnya apa tapi ribet tidak enak ya enaknya langsung dari kontak oh sana saya lepas tadi ini langsung menuju ke sana tapi coba kita langsung sambungkan saja jadi seperti ini saja supaya pemirsa semuanya tidak bingung saya akan langsung sambungkan di staternya ya dan ini sudah saya ada socket seperti ini dan ini sebetulnya untuk pengetesan ini hanya untuk untuk ngetes saja saya akan coba sambung disini disini ya kita sambungkan disini nanti dia tembus disini nanti langsung kita cucukkan di relay staternya ya jadi buat pemirsa semuanya biar tidak bingung jadi kalau kita melalui relay tadi yang kecil tadi itu hanya relay tambahan saja itu lebih ribet jadi langsung kita sambung disini saja dan ini dua-duanya ini saya tidak tahu jalurnya yang mana saya akan cari jalurnya dulu sebelum kita kita tes dulu menggunakan apometer yang sudah kita pasang tadi di jalur kabel merah atau kabel yang hitam yang ada oke jalur kabel merah ternyata jalur kabel merah jadi disini langsung kita hubungkan ke ini hati-hati jangan sampai konserat kita pegang saja dan sekarang langsung kita cucukkan di dinamonya ya disana dinamonya langsung kita cucukkan di dinamonya saja jadi soket disini ini ya soket yang warna merah disini langsung kita hubungkan ini masanya sama soketnya jadi langsung kita pasang saja masanya untuk memasang ini harus kita raba masanya tidak kelihatan posisinya jadi buat perwisahan semuanya biar paham nanti kalau ini intinya disini kita aliri tegangan 12V ya dan sekarang saya akan coba stater apakah berbunyi mobil saya ternyata tidak kuat ya harus melalui relay yang kecil tadi bunyi sebetulnya tapi kok tidak bunyi ya oh iya oh iya oh iya oke kita berhasil ya untuk memperbaiki mobil yang tiba-tiba tidak bisa di stater sekarang kita jammer menggunakan kabel jadi ini adalah solusi yang tercepat yang termudah aman ya jadi sekarang mobil saya sudah bisa hidup kembali tanpa kita bongkar jalur kabel-kabelnya ya seluruh kabel-kabelnya tanpa kita bongkar hanya menjemper jalur relanya saja kita sudah bisa memperbaiki kita matikan dulu jadi untuk pagi hari ini kita jadi berangkat service ya karena mobil kita sudah bisa menyala jadi untuk ini untuk perakitan ini terselah teman-teman semuanya mau dilewatkan kemana mau dilewatkan kebawah atau langsung ke belakang langsung ke belakang ke belakang disini tentunya anu ya mengganggu jadi ya lewat bawah langsung carilah yang jalur yang terdekat disini langsung kita sambung di relay ya di relanya dinamo stater atau kasih relay bantu kayak saya ini bisa juga berarti relay double ya jadi relanya ada dua jadi relay ini untuk mengaktifkan relay yang di dinamo dinamo mobilnya karena dinamo mobilnya itu relanya terlalu gede jadi tegangannya dia akan terlalu tinggi jadi apabila kita pasang relay tambahan jadi jalur tegangan relay langsung mendekati dari aki jadi tegangannya bisa 100% ya kalau dari aki masalahnya kalau dari sana tentunya melalui kontak melalui jalur kabel-kabel kabel-kabel lalu sampai kesini tuh seterumnya sudah sedikit masalahnya kabelnya mobil tua itu biasanya ya sudah korosi seperti itu ya sudah korosi sudah mulai rusak jadi seperti itu tadi cara mengatasinya jadi ini nanti kita pasang permanen tidak kita rubah-rubah lagi masalahnya ini adalah cara alternatif ya cara tercepat untuk memperbaiki mobil apabila susah di stater misalnya kita macet di jalan itu susah teman-teman karena apabila 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 kita posisi jalan macet tiba-tiba mobil kita mati ya kita salah ngatur namanya gas dan kopling mobil tiba-tiba mati untuk menghidupkan lagi ribet seperti itu jadi ini adalah cara yang tercepat untuk memperbaiki untuk mengatur kabelnya terserah teman-teman semuanya mau dilewatkan mana yang penting intinya tadi sudah saya kasih tahu kita cari jalur dari kontak kita hubungkan langsung di relainya seperti itu oke mungkin sampai disini dulu apabila masih ada teman-teman semuanya yang kurang paham bisa komen di kolom komen bawah ya dan diaktifkan notifasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setelah saya upload video terbaru dan share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya dan aktifkan notifasi lonceng supaya tidak tertinggalan dengan update video-video terbaru dari saya supaya setiap saya membagikan informasi kalian yang lebih tahu pertama kalinya dan like apabila video ini selamat membantu dan share ya oke sampai disini dulu terima kasih selamat menonton video berikutnya terima kasih